Berikut 45 jenis burung yang sering dijumpai di hutan. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe. Yang pertama, Ayam Hutan Hijau atau Galus Farius. Ayam hutan hijau adalah sejenis burung yang termasuk kelompok unggas. Ayam hutan diakini sebagai nenek moyang sebagian ayam peliharaan yang ada di Nusantara. Burung yang berukuran besar, panjang tubuh sekitar 60 cm pada ayam jantan, dan 42 cm pada ayam betina. Jengger pada ayam jantan tidak bergerigi, melainkan membulat warna merah, dengan warna kebiruan di tengahnya. Bulu-bulu pada leher, tengkuk dan mantel, hijau berkilau, dengan tepian kehitaman, tampak seperti sisik ikan. Penutup pinggul berupa, bulu-bulu panjang meruncin kuning kelemasan, dengan tengah berwarna hitam. Sisi bawah tubuh hitam, dan ekor hitam berkilau kehijauan. Ayam hutan hijau betina lebih kecil, kuning kecoklatan, dengan garis-garis dan bintik hitam. Iris merah, paru abu-abu keputihan, dan kaki kekuningan atau agak kemerahan. Ayam hutan hijau, menyukai daerah terbuka dan padang rumput, tepi hutan dan daerah dengan bukit-bukit rendah, dekat pantai. Ayam hutan hijau diketahui menyebar di Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara, termasuk Bali. Di Jawa Barat hidup hingga ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Di Jawa Timur hingga 3.000 meter dari permukaan laut, dan di Lombok hingga 2.400 meter dari permukaan laut. Ayam hutan hijau memakan aneka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil seperti laba-laba, cacing, kodok dan kadal kecil. Selain memburu serangga yang terusik oleh hewan-hewan besar, ayam hutan hijau diketahui senang membongkar dan mengais-nais kotoran Herdivora, untuk mencari biji-bijian yang belum tercerna, atau serangga yang memakan kotoran itu. Ayam hutan hijau berdiak antara bulan Oktober sampai November di Jawa Barat dan sekitar Maret sampai Juli di Jawa Timur. Yang kedua, Bubut Alang-Alang atau Centropus Bengalensis Bubut Alang-Alang atau Centropus Bengalensis memiliki rukuran tubuh agak besar, sekitar 42 cm, berwarna coklat kemerahan dan ekor panjang. Mirip bubut besar, tetapi lebih kecil dan warna lebih suram. Mantel berwarna coklat berangan pucat, tersapu hitam. Pada anakan, garis coklat, bulu-bulu dengan pola warna peralihan umum ditemukan. Iris merah, paru hitam, kaki hitam. Penyebaran global dari burung ini dijumpai di India, China, Asia Tenggara, Filipina, Kalimantan, Sumatera dengan pulau-pulau kecil di bagian timurnya, Jawa, Bali, Sulawesi. Umumnya ditemukan di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, jarang di pegunungan sampai ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Kebiasaan lebih memilih habitat belukar, payau, dan daerah berumput terbuka termasuk padang alang-alang. Sering mencari makan di tanah atau terbang jarak pendek mengepak-ngepak rendah di atas vegetasi. Yang ketiga, Sempur Hujan Rimba, Parilaimus Javanicus. Dalam bahasa Inggrisnya Bandet Broadbill, memiliki ukuran sedang, sekitar 21 cm, berwarna keunguan. Kepala besar, paru biru, kokoh dan sangat lebar. Kepala dan kerongkongan merah jambu keabu-abuan. Garis dada sempit, punggung dan sayap kehitaman, ditandai oleh bulu kuning yang panjang dan rapat. Garis melintang kuning, serta bintik putih pada sisi depannya. Pangkal ekor tertutup bulu kuning yang panjang besar. Tubuh bagian bawah keunguan, dada jantan bergaris abu-abu gelap, tunggir kuning, iris biru, paru biru kehijauan dengan ujung hitam, kaki merah jambu. Penyebaran globalnya bisa dijumpai di Semenanjung Malaysia dan Sunda Besar. Di Indonesia bisa dijumpai di Pulau Sumatera, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, dan Kalimantan, termasuk ke Pulauan Natuna. Namun tidak umum sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tetapi, biasanya di Jawa sampai dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya sering berada di hutan primer, hutan sekunder, hutan kerangas, dan perkebunan. Bertengger diam-diam di hutan, sering di tempat yang terbuka, untuk berburu mangsanya. 4. Kangkareng perut putih, antracoceros albirostris Kangkareng perut putih dalam Inggrisnya Oriental Pithonbill, memiliki ukuran kecil untuk jenis burung paru besar, sekitar 45 cm, berwarna hitam dan putih. Tanduk besar, putih kuning, bulu hitam seluruhnya, kecuali bercak di bawah mata, perut bawah, paha, dan penutup ekor bawah putih serta ujung putih pada bulu terbang dan bulu ekor terluar. Iris coklat tua, kulit tidak berbulu di sekitar mata dan tenggorokan berwarna putih, paru dan tanduk putih kuning dengan bintik putih pada pangkal rahang bawah dan Tanduk bagian depan, kaki hitam, penyebaran globalnya di India Utara, Cina Selatan, Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, dan Sunda Besar. Burung yang mencolok di hutan primer dan hutan sekunder dataran rendah ini, lebih menyukai habitat yang lebih terbuka seperti pinggir hutan, hutan bekas tebangan, dan hutan sekunder. Ditemukan berpasangan atau dalam gerombolan yang hidup, mengepak-nepak atau meluncur di antara pepohonan. Yang kelima adalah, burung pelatuk tunggir emas atau chrysocolaptes lucidus. Burung pelatuk tunggir emas dalam Inggrisnya Gritter Goldenbeck, memiliki ukuran agak besar, sekitar 31 cm, berwarna-warni. Sangat mirip pelatuk besi, perbedaannya sedikit lebih besar, ada dua setrip malar hitam yang bersatu pada pipi dan bercak putih di belakang leher, jari empat. Di Jawa Timur dan Bali, mahkota betina kekuningan, di tempat lain hitam berbintik putih. Iris kuning pucat, paru abu-abu, kaki hitam. Penyebaran globalnya adalah India. Cina, Filipina, Kalimantan Timur Laut, Sumatera, termasuk kepulauan di sebelah timur, Jawa dan Bali. Di Sumatera, kebanyakan terbatas di hutan mangrove. Kebiasaannya lebih menyukai hutan terbuka, pinggir hutan, dan hutan mangrove. Hidup berpasangan, kadang-kadang bergenderang keras. 6. Rangkong Badak, Buceros Rinoceros Burung dengan sebutan Inggrisnya Rinoceros hondil ini, memiliki ukuran sangat besar, sekitar 110 cm, berwarna hitam dan putih. Paru dan tanduk besar di atas paru berwarna merah kuning. Ekor putih mencolok dengan garis hitam lebar melintang. Kepala, punggung, sayap, dan dada hitam, perut dan paha putih. Iris putih sampai biru, pada betina, atau merah, pada jantan. Kulit di sekitar mata abu-abu gelap, paru kuning berpangkal merah dengan tanduk melengkung ke atas, kaki abu-abu kehijauan. Penyebaran globalnya di Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Ditemukan dalam kepadatan rendah di kebanyakan blok hutan dataran rendah dan perbukitan. Amat mencolok karena berukuran sangat besar serta kebiasaan dan suaranya yang khas. Pada umumnya berada dalam jumlah kecil. Kebiasaannya juga, pasangan menempati tajuk pohon tertinggi. Penghuni tetap pada pohon arah raksasa yang sedang berbuah. Mengeluarkan suara deruan dahsyat ketika terbang mengepakkan sayap. Yang ketujuh, Cekakak Sungai, atau Todir Hampus Cioris. Burung Cekakak Sungai atau dalam bahasa irisnya, Colaret Kingfisher, adalah burung dengan ukuran sedang, yaitu 24 cm, berwarna biru dan putih. Mahkota, sayap, punggung dan ekor biru kehijauan berkilau terang, ada setrik hitam melewati mata. Kekang putih, kerah dan tubuh bagian bawah putih bersih. Iris coklat, paru atas abu tua, paru bawah berwarna lebih pucat, kaki abu-abu. Penyebaran globalnya meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia, sampai Pulau Irian dan Australia. Penyebaran lokalnya meliputi Sumatera, Jawa dan Bali, sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Sering ditemukan di daerah terbuka, terutama di daerah pantai. Bertengger pada batu atau pohon. Berburu di sepanjang pantai atau di daerah terbuka dekat perairan, termasuk kebun, kota dan perkebunan. Mangsa besar dibanting-bantingkan dulu pada tempat tenggerannya sebelum dimakan. Sangat ribut, suaranya yang keras dapat didengar sepanjang hari. Yang kedelapan, sepah hutan atau perikrocotus flammus. Burung sepah hutan berukuran besar untuk ukuran jenis burung sepah-sepahan, sekitar 19 cm, beraneka warna. Jantan berwarna hitam biru dengan dada dan perut merah, begitu juga tunggi, sisi terluar bulu ekor, dan dua bercak pada sayap. Betina berwarna lebih abu-abu pada punggung. Warna merah pada jantan diganti dengan warna kuning pada betina, yang melebar sampai tenggorokan, dagu, penutup telinga, dan dahi. Iris coklat, paru hitam, kaki hitam. Penyebaran globalnya melikuti India, China Selatan, Asia Tenggara, Filipina, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar dan Lombok. Penyebaran lokalnya merupakan penghuni tetap di Sumatera, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, Kalimantan, terpencar di semua daerah, Jawa, dan Bali. Secara umum terdapat di dataran rendah dan perbukitan sampai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut di Jawa lebih tinggi lagi. Lebih menyukai hutan primer, berlompatan di antara puncak pohon berdaun halus berpasangan atau dalam kelompok. 9. Pentet Kelabu, atau bahasa latinnya Laniusah Pentet Kelabu adalah spesies burung dari keluarga Laniidae, dari genus Lanius. Burung ini merupakan jenis burung pemakan belalang, kumbang, tonggeret, serangga besar. Memiliki habitat di daerah terbuka, padang rumput, perkebunan, tegalan. Tersebar sampai ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Pentet Kelabu memiliki tubuh berukuran agak besar, sekitar 25 cm. Warna hitam, coklat, putih, ekor panjang. Pentet Kelabu dewasa, dahi, topeng, ekor hitam. Sayap hitam berbintik putih, mahkota dan tengkuk abu-abu. Punggung, tunggir, sisi tubuh coklat kemerahan. Dagi, tenggorokan, dada, perut tengah putih. Pentet Kelabu remaja, warna lebih suram. Garis di sisi tubuh dan punggung, kepala dan tengkuk lebih abu-abu. Iris coklat, paru dan kaki hitam. Duduk pada tenggeran, mendadak menyambar serangga terbang atau di atas tanah. Sarang berbentuk cawan kuat, agak tidak rapi, dari batang rumput, serat dan akar halus. Telur berwarna putih, berbercak abu-abu dan coklat, jumlah telur sekitar 2-3 butir. Berbiak bulan Mei sampai bulan Agustus. Penyebarannya meliputi Iran, Cina, India, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Sunda Besar, di Indonesia meliputi Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua. 10. Cucak Kutilang Aiknonotus aurigaster Ketilang, atau cucak kutilang adalah sejenis burung pengicau yang berukuran sedang. Panjang tubuh total, diukur dari ujung paru hingga ujung ekor, sekitar 20 cm. Sisi atas tubuh, punggung, ekor, berwarna coklat kelabu. Sisi bawah, tenggorokan, leher, dada dan perut putih ke abu-abuan. Bagian atas kepala, mulai dari dahi, topi dan jambul, berwarna hitam. Tungging tampak jelas berwarna putih, serta penutup pantat berwarna jungga. Iris mata berwarna merah, paru dan kaki hitam. Kebiasaannya sering mengunjungi tempat-tempat terbuka, tepi jalan, kebun, pekarangan, semak belukar dan hutan sekunder, sampai dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Sering pula ditemukan di taman dan halaman rumah dan perkotaan. Burung Ketilang acap kali berkelompok, baik ketika mencari makan, maupun saat bertengger, dengan jenisnya sendiri maupun dengan jenis merbah yang lain, atau bahkan dengan jenis burung yang lain. Seperti umumnya merbah, makanan burung ini adalah buah-buahan yang lunak. Burung Ketilang menyebar luas di Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara, kecuali Malaysia. Di Indonesia ditemukan di Jawa serta Bali. 11. Burung Tiong Lampu Biasa, atau Ristomus Orientalis Burung Tiong Lampu Biasa atau Ristomus Orientalis adalah burung yang mempunyai paru merah mencolok, berdarah panas, dan bereproduksi dengan cara bertelur. Tiong Lampu Biasa mempunyai tompok bulat pada sayapnya. Tiong Lampu Biasa memiliki panjang tubuh sekitar 30 cm. Warna bulu keseluruhan abu-abu kebiruan gelap, kecuali kerongkongan biru terang. Sewaktu terbang terlihat bercak bulat biru muda yang kontras di tengah sayap. Iris coklat, paru merah dengan ujung hitam, kaki merah jingga. Duduk pada pohon mati di daerah terbuka. Terbang mengejar serangga atau menukip cepat ke tanah. Sarang berupa lubang pohon mati atau mirip sarang burung pelatuk. Telur berwarna putih. Jumlah telur di kisaran 2-3 butir. Berbiak pada bulan Juni, penyebarannya meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Indonesia, Australia. Di Indonesia meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 12. Merak Hijau atau Pavomuticus Merak Hijau, dalam bahasa latinnya Pavomuticus, adalah salah satu burung dari tiga spesies merak. Seperti burung-burung lainnya yang ditemukan di suku Pasianidae, Merak Hijau mempunyai bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau kemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar. Panjangnya dapat mencapai 300 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya kurang mengkilap, berwarna hijau ke abu-abuan dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Populasi Merak Hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya Merak Hijau ditemukan juga di India, Bangladesh dan Malaysia. Walaupun berukuran sangat besar, Merak Hijau adalah burung yang pandai terbang. Pada musim bergiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Pakan burung Merak Hijau terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput dan bedaunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil, seperti laba-laba, cacing dan kadal kecil. 13. Cipokacat Nama latinnya Aegitina tivia Burung Cipokacat Nama Inggrisnya Kamenlora, adalah burung berukuran kecil, sekitar 14 cm, berwarna hijau dan kuning dengan dua garis putih mencolok pada sayap. Tubuh bagian atas hijau zaitun, sayap kehitaman, tetapi sisi bulu putih, lingkar mata kuning. Tubuh bagian bawah kuning, ras pada masing-masing pulau bervariasi warna hijaunya. Iris putih keabu-abuan, paru hitam kebiruan, kaki hitam kebiruan. Penyebarannya meliputi India, Cina Barat Daya, Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, dan Sunda Besar. Penyebaran lokal sebagai penghuni tetap di Sumatera, termasuk pulau-pulau di sekitarnya. Kalimantan Termasuk pulau-pulau di Kalimantan bagian utara, Jawa, dan Bali. Tersebar luas dan umum terdapat di dataran rendah, pesisir, sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Sebagai penghuni taman, hutan mangrove, hutan terbuka, dan hutan sekunder. Umumnya sendirian atau berpasangan, berlompatan di cabang-cabang pohon kecil, tempat burung ini bersembunyi dengan baik. 14. Cica Daun Besar Nama latinnya, Chloroxys sonorati Dengan sebutan Gritter Green Leaf Bird, burung cica daun besar, merupakan burung dengan ukuran besar, sekitar 22 cm, berwarna hijau terang dengan tenggorokan hitam pada jantan, atau kuning pada betina. Setrik biru, terdapat bintik kebiruan pada bahu, tetapi tidak ada warna biru pada sayap. Betina mempunyai mata kuning, burung remaja, mirip burung betina tetapi berwarna lebih kuning, iris coklat gelap, paru dan kaki abu-abu kebiruan. Penyebarannya melikuti semenanjung Malaysia dan Sunda Besar. Sebagai penghuni tetap di Sumatera, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, Kalimantan, termasuk ke Pulau Natuna, Jawa, dan Bali. Tersebar luas di hutan dataran rendah dan perbukitan sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Kebiasaan hidupnya dipuncak-puncak pohon yang tinggi di hutan primer, hutan sekunder, dan hutan mangrove. Menyukai tajuk pohon berdaun lebat, biasanya ditemukan sendirian atau berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok campuran. 15. Cerek Jawa, Charadrius javanicus Cerek Jawa adalah sejenis burung perandai atau burung pantai yang berukuran relatif kecil. Semula diduga merupakan burung endemik Pulau Jawa, kini diketahui bahwa, cerek Jawa menyebar luas di banyak wilayah pesisir di Indonesia. Burung perandai berukuran kecil, sekitar 15 cm, berparu pendek. Tubuh berwarna coklat dan putih, warna burung jantan dan betina serupa, kepalanya lebih coklat kemerahan, kakinya pucat, dan garis didada tanpa warna hitam. Warna putih kerah belakang biasanya tidak menyambung. Iris coklat, paru hitam, tungkai abu-abu hijau zaitun atau coklat pucat. Tubuh di pantai atau padang rumput berpasir dekat pantai, di sungai, dan paya-paya. Mencari pakan sendirian atau dalam kelompok kecil, sering berbaur dengan burung pantai lainnya. Makanannya adalah krustasea tepi pantai dan cacing laut, cerek Jawa berbiak di antara bulan Mei dan Juli. Telur berwarna coklat pucat, dengan bintik dan bercak coklat gelap tidak teratur, diletakkan pada cekungan dangkal di atas pasir atau kerikil. Setiap kalinya, cerek Jawa bertelur hingga 3 butir. Cerek Jawa tercatat menyebar di Jawa Kangean, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Timor Leste. Juga dilaporkan di Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, dan Sulawesi Barat Daya. 16. Ayam Hutan Merah, Galus-Galus Ayam Hutan Merah atau nama ilmiahnya Galus-Galus, adalah sejenis burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 78 cm, dari suku pasianidae. Ayam betina berukuran lebih kecil, dengan panjang sekitar 46 cm. Ayam hutan jantan memiliki bulu-bulu leher, tengkuk dan mantel yang panjang meruncing berwarna kuning coklat keemasan dengan kulit muka merah, iris coklat, bulu punggung hijau gelap dan sisi bawah tubuh berwarna hitam mengilap. Di kepalanya terdapat jengger bergerigi dan gelambir berwarna merah. Ekornya terdiri dari 14-16 bulu berwarna hitam hijau metalik, dengan bulu tengah ekor yang panjang dan melengkung ke bawah. Kaki berwarna kelabu dengan sebuah taji. Ayam betina pada kakinya tidak bertaji. Bulu-bulu yang pendek, berwarna coklat tua kekuningan dengan garis-garis dan bintik gelap. Ayam hutan merah tersebar luas di hutan tropis dataran rendah di benua Asia. Himalaya, Republik Rakyat Tiongkok Selatan, Asia Tenggara. Di Indonesia tersebar hingga ke Sumatera dan Jawa. Ayam hutan merah hidup berkelompok, ayam jantan dengan beberapa ayam betina. Di pagi dan sore hari, mereka keluar mencari makanan di atas permukaan tanah. Pakan ayam hutan merah terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, serangga serta berbagai jenis hewan kecil. Ayam betina, biasanya menetaskan antara 5-6 butir telur, berwarna coklat muda pucat atau coklat kemerahan. Anak ayam dapat terbang setelah berumur satu minggu. Ayam hutan merah diyakini sebagai leluhur dari ayam peliharaan seperti halnya ayam hutan hijau. 17. Pelatuk Besi, Dinopium javanense Pelatuk besi atau Dinopium javanense, adalah spesies burung dari keluarga Picidae, dari genus Dinopium. Burung ini merupakan jenis burung pemakan semut, kalajengking, kecoa, serangga lainnya memiliki habitat di hutan sekunder. Hutan dataran rendah agak terbuka, mangrove, perkebunan, pekarangan, tersebar sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Pelatuk besi memiliki tubuh berukuran sedang, sekitar 30 cm. Muka bersetrip hitam dan putih, mahkota dan jambur merah, pada burung jantan, atau hitam bercoret putih, pada burung betina. Punggung dan tunggir merah, mantel dan penutup sayap keemasan, dada terlihat berbelang, berbulu putih dengan warna putih pada tepi. Terdapat satu setrip malar hitam lebar, tidak ada bercak putih pada leher belakang, hanya satu jari kaki belakang, iris merah, paru hitam, kaki hitam dengan tiga jari ke depan. Hidup berpasangan, saling memanggil secara teratur, sarang burung pelatuk berupa lubang pada pohon tinggi. Telur berwarna putih, jumlah telur berkisar antara 2-3 butir, dan berbiak bulan April, Mei, Juli, November, Desember. 18. Burung Meninting Besar, Enichurus Leschenaulti Burung meninting besar atau White Cronid Fortel, merupakan salah satu anggota keluarga Muschicapidaya dari genus Enichurus. Burung ini cukup populer di kalangan Kicau Mania, dengan sebutan kacar air. Ada alasan tersendiri mengapa burung ini disebut kacar air. Pertama, penampilan fisiknya mirip burung kacar. Adapun habitatnya tak jauh dari sumber air, terutama sungai. Burung meninting besar dikenal pesolek karena gemar mandi. Meninting besar memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan dua spesies meninting lainnya. Panjang tubuhnya sekitar 25 cm, dengan tubuh didominasi warna hitam dan putih. Bagian dahi dan mahkota depan berwarna putih, yang terkadang membentuk jambul. Adapun sisi kepala, tengkuk, dan dadanya berwarna hitam. Bagian perut, punggung bawah, dan tunggir berwarna putih. Burung meninting besar tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia saja, tetapi juga memiliki penyebaran luas yang meliputi Myanmar, China, Thailand. Di Indonesia, meninting besar merupakan burung yang tidak umum ditemukan di sembarang habitat. Aktifitasnya terbatas hanya di sekitar sungai-sungai dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Di Jawa dan Bali, burung ini sering terlihat di sepanjang aliran sungai dangkal dan berbatu di semua ketinggian. Meninting besar, maupun spesies meninting lainnya, dikenal sebagai burung yang aktif dan lincah. Mereka tak pernah istirahat di sungai-sungai yang memiliki aliran deras. Burung ini sering berdiri di atas bebatuan sungai, lalu berlompatan, atau berjalan di sepanjang bebatuan tepi sungai dangkal, sambil mencari pakan. Selama beraktifitas, mereka kerap mengembangkan ekornya yang panjang. Pakan utama burung ini adalah serangga yang biasa ditemukan di dalam air seperti larva atau siput, namun ada juga yang menyukai serangga lain seperti ulat atau jangkrik. Musim kawin burung meninting besar berlangsung pada bulan April hingga Juni. Sarang terbuat dari akar-akaran, daun, dan lumut yang dibangun di antara bebatuan tersembunyi di dekat sungai dangkal, atau terselip di antara akar-akar pohon. Burung betina akan bertelur sebanyak 3-4 butir, yang akan diarami selama 17-19 hari. Setelah menetas, anak burung sudah bisa mandiri pada umur 15-17 hari. 19. Gagak hutan, Corvus enca Gagak hutan, atau bahasa latinnya, Corvus enca, adalah spesies burung dari keluarga Corvidae, dari genus Corvus. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah lembut, mengkudu, hikes, pepaya, kumbang, serangga, kadal yang memiliki habitat di hutan. Tepi hutan, pesisir, tersebar sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Gagak hutan memiliki tubuh berukuran besar, sekitar 45 cm. Berwarna hitam, tidak semengkilap, paru ukuran besar, terbang dengan kepakan pendek-pendek, iris coklat, paru hitam, kaki hitam, hidup berpasangan atau kelompok kecil. Umumnya pemalu, suka bertengger di ranting pada pohon besar dan tinggi. Sarang berukuran besar dan tidak rapi, dari tumpukan ranting, pada puncak pohon tinggi. Telur berwarna biru berbintik hitam, jumlah telur sekitar 3-4 butir. Berbiak bulan November sampai dengan Mei, tersebar mulai dari Semenanjung Malaysia, Sunda Besar, Filipina. Di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku. 20. Pelatuk Sayap Merah, Pikes Punices Pelatuk sayap merah yang nama Inggrisnya, Crimson Winget Woodpecker, berukuran sedang, sekitar 25 cm. Berwarna hijau dan merah, burung dewasa, jambul merah panjang dengan ujung kuning, tubuh hijau dengan sayap merah dan ekor hitam, tenggorokan kuning, burung jantan, setrip malar merah, bergaris krem pada sisi lambung dan perut pada betina lebih tebal. Daun bulu primer bagian dalam berbintik putih, burung muda, mahkota tanpa warna merah, iris coklat kemerahan, paru atas coklat, paru bawah kuning, kaki hijau. Penyebaran globalnya di Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Bangka, Nias, dan Jawa. Umum dijimpai sampai ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya tinggal pada tajuk hutan primer dan hutan sekunder, kebun, dan semak-semak pantai. 22. Bondol Jawa, Loncura Lecogas Teroides Bondol Jawa adalah sejenis burung kecil pemakan padi dan biji-bijian. Burung ini juga disebut dengan nama lain seperti pipit bondol, pip bondol, emprit bondol, dan lain-lain, mengikuti suara yang dihasilkannya. Nama ilmiahnya adalah Loncura Lecogas Teroides. Dalam bahasa Inggris burung ini disebut sebagai Javan Munia. Burung kecil, dari paru hingga ujung ekor sekitar 11 cm. Burung dewasa dominan coklat tua di punggung, sayap dan sisi atas tubuhnya, tanpa coretan-coretan. Muka, leher dan dada atas berwarna hitam. Dada bawah, perut dan sisi tubuh putih bersih, tanpa kontras dengan bagian atasnya. Sisi bawah ekor kecoklatan. Burung muda dengan dada dan perut coklat kekuningan kotor. Jantan tidak berbeda dengan betina dalam penampakannya. Iris mata coklat. Paru bagian atas kehitaman, paru bawah abu-abu kebiruan, kaki keabu-abuan. Burung yang sering ditemui di lingkungan pedesaan dan kota, terutama di dekat persawahan. Memakan padi dan aneka biji-bijian. Bondol Jawa kerap mengunjungi sawah, padang rumput, lapangan terbuka bervegetasi dan kebun. Burung ini sering turun ke atas tanah atau berayun-ayun pada tangkai bunga rumput memakan bulir biji-bijian. Bondol Jawa umumnya hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil, termasuk bercampur dengan jenis bondol lainnya. Kelompok pada mulanya terdiri dari beberapa ekor saja, akan tetapi di musim panen padi, kelompok ini dapat membesar mencapai ratusan ekor. Tampak menyolok di sore hari pada saat terbang dan inggap bersama-sama di pohon tempat tidurnya. Kelompok yang besar seperti ini dapat menjadi hama yang sangat merugikan bagi petani padi. Burung ini sering bersarang di pekarangan dan halaman rumah, di pohon-pohon yang bertajuk rimbun, pada ketinggian 2-10 meter di atas tanah. Sarang berupa bola yang dibangun dari daun dan bunga rumput berlapis-lapis diletakkan tersembunyi di antara daun-daun dan ranting, atau di celah tangkai daun palma. Tercatat berbiak di sepanjang tahun, setiap kali bertelur bondol Jawa meletakkan sekitar 4-5 butir telur yang berwarna putih. Bondol Jawa terutama tersebar di Jawa dan Bali, hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Juga didapati di Lombok, Sumatera bagian selatan, dan diintroduksi ke Singapura. 23. Burung Takur Tulung Tumpuk, Megalai Maja Fensis Burung Takur Tulung Tumpuk, atau Megalai Maja Fensis, merupakan jenis burung yang berasal dari keluarga Rampas Tidai. Takur Tulung Tumpuk ini juga merupakan jenis burung endemik dari Indonesia. Jenis burung ini merupakan salah satu spesies burung yang termasuk burung endemik Jawa dan Bali yang sekarang ini berada dalam status hampir terancam. Black Bandit Barbet atau Takur Tulung Tumpuk, Megalai Maja Fensis, ini merupakan dalam keluarga Rampas Tidai dan masih satu keluarga dengan Takur Bultok maupun Takur Api. Ciri khas burung Takur Tulung Tumpuk ini memiliki tubuh yang ukurannya agak besar yaitu 26 cm. Yang paling menarik dari tubuhnya yaitu burung ini memiliki bulu yang terlihat berwarna-warni. Jadi sangat indah sekali saat dilihat. Kemudian, untuk mahkotanya berwarna kuning. Selain itu, pada bagian bawah mata burung Takur Tulung Tumpuk ini terdapat bintik yang berwarna kuning. Pada bagian tenggorokan tampak berwarna merah. Sedangkan di bagian sisi dada terdapat bercak merah. Kerah hitam yang lebar juga tampak melewati dada pada bagian atas dan sisi kepala sampai pada bagian mata. Untuk setrip yang berwarna hitam yang kedua juga terlihat melewati pada bagian mata. Kemudian pada bagian iris berwarna coklat, paru hitam, kaki hijau zaitun suram. Untuk jenis makanan dari burung Takur Tulung Tumpuk ini adalah buah-buahan, fikes, dan juga serangga. Sarang burung ini juga berupa lubang yang ada pada pohon. Untuk telur yang dihasilkan jenis burung ini yaitu berwarna putih, biasanya juga mengeluarkan telur dengan jumlah 2 butir. Lalu untuk berkembang biaknya yaitu pada saat bulan April, Mei, dan juga pada bulan Desember. Habitat dari burung Takur Tulung Tumpuk yaitu berada di hutan dataran rendah. Yang mana, daerah tersebut memiliki iklim tropis dan wilayah montane dengan iklim tropis. Daerah persebaran jenis burung ini yaitu berada di kawasan Jawa dan juga di Bali. Takur Tulung Tumpuk juga suka dengan tempat lebih terang dan juga merupakan wilayah yang terbuka. 24. Julang Emas Aceros Undulatus Dalam bahasa Inggris disebut Reded Hondil, burung julang emas memiliki ukuran besar, sekitar 100 cm, berekor putih, punggung, sayap, dan perut hitam. Pada burung jantan, kepala krem, bulu halus, kantung leher kuning tidak berbulu dengan setrik hitam, kepala dan leher hitam, kantung leher biru. Pada burung betina, iris merah, paru kuning dengan tandu kecil kerenyut, kaki hitam. Penyebaran globalnya India Timur, Cina Barat Dayak, Asia Tenggara. Penyebaran lokal di Kalimantan dan Sumatera, Jawa dan Bali. Berada di hutan dataran rendah dan perbukitan sampai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kebiasaan terbang berpasangan atau dalam kelompok kecil di atas hutan, dan kepakan sayap yang berat sambil mencari pohon buah-buahan. Sering berbaur dengan rangkong lain di pohon yang berbuah. 25. Kirik-kirik Senja, Merok Slash Cenauti Kirik-kirik Senja atau Chestnut Headed Beater adalah burung yang berukuran agak kecil, sekitar 20 cm, berwarna coklat dan hijau tanpa perpanjangan pita pada ekor. Mahkota, tengkuk, dan mantel coklat berangan terang, sayap dan ekor hijau. Tungging biru terang, kerongkongan kuning dibatasi oleh warna coklat berangan. Pada dada atas terdapat garis hitam sempit, perut hijau kucat, setuk mata hitam, sayap bawah jingga, baru terlihat saat terbang. Ras Jawa dan Bali, ekor warna biru, iris coklat kemerahan, paru hitam, kaki coklat tua. Penyebaran global mulai dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Bali. Tersebar merata dan umum di beberapa tempat, baik di tempat terbuka maupun dengan pepohonan, sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kebiasaan hasukunya adalah berkelompok terlihat berkeling dari satu tempat ke tempat lain. 26. Takur Ungkut-ungkut, Megalai Mahai Macepala Takur Ungkut-ungkut atau dalam bahasa Inggris disebut coppersmith barbed, adalah burung yang berukuran kecil, sekitar 15 cm, bermahkota merah. Ras-ras bervariasi, burung dewasa dari Sumatera, mahkota dan dada merah, tenggorokan, pipi dan alis kuning, setrip hitam yang melewati mahkota, memisahkan muka yang merah kuning dengan tengkut yang hijau kebiruan. Ras Jawa dan Bali, mahkota, alis, pipi, tenggorokan, dan dada atas merah padam. Punggung, sayap dan ekor hijau kebiruan, tubuh bagian bawah putih kotor, penuh dengan coretan hitam, burung remaja, kepala tanpa warna merah dan hitam, berbercah kuning di bawah mata dan dagu. Iris coklat, paru hitam, kaki merah. Penyebaran globalnya meliputi Pakistan Barat sampai ke Cina Barat Dayak, Filipina. Di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa dan Bali, sebagai penetap yang tersebar luas di hutan dataran rendah sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya, menyukai habitat yang lebih terbuka seperti hutan terbuka, kebun, taman kota, dan perkebunan. Pada pagi hari beberapa burung dapat berkumpul untuk bersuara bersama dari atas sebuah batang kering. 27. Raja Udang Meninting atau Alcedo Meninting Burung Raja Udang Meninting atau Inggrisnya, Blue Red Kingfisher, adalah burung yang berukuran kecil, sekitar 15 cm, punggung biru terang atau metalit. Punggung lebih gelap daripada Raja Udang Erasia, tubuh bagian bawah merah hingga terang, penutup telinga biru mencolok. Iris coklat, paru kehitaman, kaki merah. Penyebaran global mulai dari India sampai Cina dan Asia Tenggara, Filipina, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Sering terlihat di dekat aliran air tawar, seperti sungai dan danau, kadang-kadang juga terlihat di atas air payau. Dapat dijumpai sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dibandingkan dengan Raja Udang Erasia, lebih menyukai daerah dengan pepohonan. Kebiasaan terbang sangat cepat dari satu tenggeran ke tenggeran lain, membuat gerakan kepala turun naik yang aneh ketika mencari makan. Menyelam secepat kilat untuk menangkap mangsa. Mangsa kemudian dibawa dan dibunuh, baru dimakan. 28. Kokokan Laut, Butorides triata javanica Kokokan Laut, Butorides triata javanica, adalah spesies burung dari suku Ardeidae, dari marga Butorides. Burung pemakan ikan ini biasa didapati di pantai-pantai laut, sumai, dan danau. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai striatid heron, greenback heron, mangrove heron, atau juga little heron. Burung yang berukuran kecil di kelasnya, sekitar 45 cm, berwarna abu-abu gelap. Burung dewasa dengan mahkota dan jambul panjang menjuntai berwarna hitam kehijauan mengkilat. Sebuah garis hitam mulai dari pangkal paru sampai ke bawah mata dan pipi. Sayap dan ekor biru kehitaman, dengan bulu-bulu mengkilap kehijauan, berpinggir kuning tua. Perut abu-abu kemerah jambuan. Dagu berwarna putih, burung betina sedikit lebih kecil daripada jantan. Burung remaja berwarna coklat bercoret-coret dengan bintik-bintik putih, iris kuning, paru hitam, kaki kuning kehijauan. Kokokan laut bersifat penyendiri dan pemalu. Mengintai mangsa sambil berdiam atau bersembunyi di dalam atau dekat rumpun bulu yang rapat, semak-semak, atau hutan mangrove. Tak kala air surut, kadang-kadang datang ke batu-batu dan terumbu karang yang terbuka. Mangsanya berupa ikan, udang, serangga, kodok, dan bahkan ular kecil. Bersarang soliter atau dalam koloni kecil. Sarang dari tumpukan ranting dibuat di pohon-pohon bakau atau yang lainnya. Telur berwarna hijau kebiruan pucat, berjumlah sekitar 2-3 butir. Kokokan laut tercatat berbiak di bulan Maret, Mei, dan Juni. Kokokan laut tersebar sangat luas terutama di semua wilayah tropika dunia. Anak jenisnya tercatat antara 20-30 subspesis yang kini diakui dunia ilmiah. 29. Cangat Merah, Ardea purpurea Cangat merah adalah spesies burung yang berukuran besar, yakni sekitar 78-97 cm. Warna abu-abu coklat berangan, iris kuning, paru coklat, kaki coklat kemerahan. Bulu lainnya pada burung ini berwarna coklat kemerahan. Terdapat setrik hitam menurun sepanjang leher yang merah karat khas. Punggung dan penutup sayap abu-abu, bulu terbang hitam. Lahan basah tidak terbatas di pesisir, mangrove, sawah, danau, aliran air kadang perbukitan. Tersebar sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tersebar luas di Afrika, Erasia, Filipina, Sunda Besar. Di Indonesia, terdapat di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara. Makanan burung ini adalah ikan, katak, reptil, larva serangga, dan krustasea. Berkembang diak pada bulan Desember sampai Maret dan Februari sampai Agustus. 30. Bubut Besar, Centropus sinensis Bubut Besar atau Gritter Kaukel, berukuran besar untuk jenis bubut, sekitar 52 cm, berekor panjang. Bulu seluruhnya hitam, kecuali sayap mantel, dan bulu penutup sayap berwarna coklat berangan jelas. Iris merah, paru dan kaki hitam. Penyebaran global mulai dari India, China, Asia Tenggara, Filipina. Di Indonesia mulai dari Kalimantan, Sumateranias, Mentawai, Jawa dan Bali. Sering ditemukan di dataran rendah, sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya, sering mengunjungi tepi hutan, belukar sekunder, semak tepi sungai, dan hutan mangrove. Sering hinggap di atas tanah, atau pada semak-semak kecil dan pohon-pohonan. Lebih menyukai vegetasi yang rapat. 31. Kadalan Birah, Paenikopas curvirostris Kadalan birah atau Cesnat breastit malkoha, adalah burung yang berukuran besar, sekitar 49 cm. Paru hijau, ekor panjang dengan ujung merah karat yang jelas. Mahkota dan tengkuk abu-abu, tubuh bagian atas hijau pucat, kulit muka di sekitar mata berwarna merah, tubuh bagian bawah merah karat, tidak ada warna putih pada ekor yang berujung merah karat. Ras-ras penghuni pulau berbeda-beda. Ras Sumatera, Tenggorokan dan Pipi abu-abu, perut hitam. Ras Kalimantan, Kerongkongan, Pipi, dan perut coklat berangan. Ekor lebih pendek dan terpotong lebih lurus. Iris biru, pada jantan, atau kuning, pada betina, paru hijau berpangkal merah, pada jantan, atau berpangkal coklat pada betina, kaki coklat abu-abu. Penyebaran globalnya di Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Bangka, Mentawai, Jawa, Bali, dan Palawan. Umumnya dijumpai di beberapa tempat di dataran rendah, sampai ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, kadang-kadang lebih tinggi. Sering mengunjungi belukar di hutan-hutan, kadang-kadang berpasangan atau dalam kelompok keluarga kecil, bertengger diam untuk waktu yang lama pada tajuk pohon kecil, kadang-kadang datang ke padang alang-alang. 32. Kadalan Kembang, Paenikopas javanikus Burung Kadalan Kembang, atau Redaillet malkoha, adalah burung yang berukuran besar, sekitar 46 cm. Paru merah, ekor panjang, tubuh bagian atas berwarna abu-abu mengilap hijau kebiruan, dagu dan tenggorokan merah karat, dada abu kuning tua, perut berwarna coklat berangan, ujung bulu ekor kutih. Iris coklat, kulit di sekeliling mata berwarna biru, paru merah koral, kaki abu-abu. Penyebaran global dari Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ditemukan di beberapa tempat di dataran rendah dan daerah berbukit sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya sering mengunjungi hutan kering, tepi hutan dan belukar sekunder. 33. Kuntul Karang, Egreta Sacra Kuntul Karang atau Pacific Reveigret, berukuran agak besar, sekitar 58 cm, berwarna putih atau abu-abu. Dijumpai dalam dua bentuk warna, warna putih dan warna abu-abu. Warna yang lebih umum adalah abu-abu dengan jambul pendek dan dagu keputihan. Iris kuning, paru kuning pucat, kaki hijau. Penyebarannya mulai dari kawasan pesisir Asia Timur, Pasifik Barat, dan Indonesia sampai Pulau Irian, Australia, dan Selandia Baru. Terdapat di seluruh Sunda Besar. Umumnya terdapat di terumbu karang gila air surut, dan pantai pasir di pulau-pulau lepas pantai. Hampir selalu ditemukan di sepanjang pantai. Beristirahat pada karang atau pada pinggernya yang curam. Berburu di tepi air. Memangsa ikan kecil, berdiri diam atau berjalan-jalan di air dangkal. Bersarang di atas tanah pada tumpukan karang, di atas semak pada pohon pendek. 34. Cekakak Batu, Lacedopulcela Cekakak batu, atau Lacedopulcela, adalah spesies burung cekakak dalam famili Halkionidae. Tersebar di Myanmar, Vietnam Tengah, Thailand dan Indochina Selatan. Di Indonesia dijumpai di Kepulauan Natuna dan Sumatra, termasuk Kepulauan Riau, ketimur sampai di Pulau Jawa. Bangka dan Kalimantan, burung yang cukup aktif. Hidup di hutan dan hutan perbukitan sampai submontana. Umum secara lokal sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut di Sumatra. Tidak umum di hulu sungai sampai ketinggian seribu tiga ratus meter di atas permukaan laut di Kalimantan. Agak jarang di Jawa, lebih sering terdengar daripada terlihat. Berburu dari tenggeran tinggi dan rendah. Memakan serangga besar dan sesekali kadal kecil. Jumlah telur sekitar 2 sampai 5 butir berwarna putih yang diletakkan pada sarang berupa lubang pada cabang pohon mati. Kadang juga menggunakan bekas sarang rayau di pohon. 35. Punai Penganten, Treron Grisei Cauda Punai penganten atau Grey Cheek Green Pigeon, memiliki ukuran sedang, sekitar 25 cm, berwarna hijau kekuningan. Dahi abu-abu kebiruan, kulit tidak bergulu, di sekitar mata berwarna hijau. Penutup sayap bahu, dan bagian atas punggung hijau pada betina, atau merah tua pada jantan, bulu sayap primer kehitaman dengan tepi kuning terang, terdapat bercak jingga pada pundak. Tubuh bawah dan punggung bagian bawah umumnya hijau, dengan bulu penutup ekor bawah berwarna coklat berangan pada burung jantan. Bulu ekor hijau dengan garis terminal abu-abu muda, bulu penutup ekor bawah kemerahan. Iris merah, paru kuning dengan serah hijau gelap pada jantan, atau seluruhnya hijau pada betina, kaki merah. Penyebaran globalnya mulai dari Sulawesi, Jawa dan Bali. Cukup umum dijumpai di Jawa dan Bali sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, di Jawa Timur sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Kebiasaannya sering ditemukan di hutan dataran rendah dan kebun-kebun. Hidup berpasangan, tetapi berkumpul di atas pohon buah. Kadang-kadang tercatat ratusan burung makan bersama di atas tajuk pohon. Kadang-kadang juga berbaur dengan jenis lain. 36. Belimukan zamrut, Chalkopaps Indica Delimukan zamrut, emerald dove, adalah burung berukuran sedang, sekitar 25 cm, berekor agak pendek. Sisi tubuh bagian bawah jingga kemerahan. Mahkota abu-abu, dahi putih, tungging abu-abu, sayap hijau mengilap, burung betina tidak memiliki mahkota abu-abu. Pada waktu terbang, terlihat dua buah garis putih dan hitam pada bagian punggung. Iris coklat, paru merah dengan ujung jingga, kaki merah. Penyebaran globalnya umum dan tersebar luas di dataran rendah hutan primer dan hutan sekunder submontan dari India hingga Australia. Umum dijumpai di Kalimantan dan Sumatera, sudah mulai jarang ditemukan di Jawa. Biasanya sendirian atau berpasangan, menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai hutan yang tertutup rapat. Terbang sangat cepat dan rendah di hutan dengan mengepakkan sayapnya. Minum di aliran sungai dan genangan air. 37. Perling Kumbang Aplonis panayensis Perling Kumbang Aplonis panayensis adalah spesies burung dari famili Jalak-Jalakan, Strunidae. Tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara, burung ini juga sering disebut Camperling, Keling, Jawa, Berling Kembang, Sumatera, Geri, Kalolojang, Sunda, Lilin, Perling, Melayu, Orang Barat, atau Gule, menyebutnya Asian Blossy Starling. Panjang tubuh sekitar 20-25 cm. Tubuh berwarna hitam mengkilap pada ilifidu dewasa, pada ilifidu remaja atau anakan bagian perut berwarna putih dengan coretan hitam, paru dan kaki burung perling berwarna hitam. Burung Camperling mudah dijumpai di beberapa tempat secara terpencar pada daerah dataran rendah sampai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. Hidup dalam kelompok yang ribut, beristirahat, makan dan bersarang bersama. Memakan buah-buahan, seperti, pepaya, pisang, mangga, buah arah. Juga memakan nektar, serangga, laba-laba dan siput di pepohonan dan semak-semak. Sering mengunjungi daerah terbuka di dekat hutan, termasuk perkebunan kelapa, juga desa dan kota. Kalau dilihat dari wajah dan bulu jenis burung ini, memang sedikit menakutkan karena mempunyai mata yang merah menyala dan warna bulu yang full hitam. Seakan-akan burung tersebut mempunyai aroma mistis, namun pada kenyataannya tidak begitu. Jadi, jika kita pelihara pun tidak akan ada unsur mistisnya, mungkin hal itu karena Anda baru melihat burung tersebut. Tapi jika sudah terbiasa melihatnya, tidak akan begitu. 38. Alap-alap capung, Microhyerex fringilarius Alap-alap capung merupakan burung yang mempunyai parut, berdarah panas, dan berbiak dengan cara bertelur. Alap-alap ini merupakan burung karnifora terkecil di dunia. Alap-alap capung dapat ditemukan di Asia Tenggara. Ukurannya rata-rata sebesar 15 cm dengan berat 35 gram. Predator terkecil dengan warna mendominasi hitam dan putih ini memiliki nama ilmiah Microhyerex fringilarius serta dalam bahasa Inggris biasa disebut Black Ticket Falconet. Alap-alap ini berfamili dengan Falconidae, berdarah panas, serta berparu melengkung sebagai ciri khas burung pemangsa. Hewan ini suka hidup di hutan bebas, namun banyak juga yang bermukum di kebun, persawahan serta daerah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagai hewan predator, alap-alap capungnya merupakan hewan terkecil dari jenis alap-alap lainnya, menyukai makanan berupa capung, kuku-kuku, kadal, burung kecil, laron, serta tonggeret. 39. Pentet Kelabu Bahasa latinnya Lanius sah Burung pentet kelabu adalah spesies burung dari keluarga Laniidae, dari genus Lanius. Burung ini merupakan jenis burung pemakan belalang, kumbang, tonggeret, serangga besar dan memiliki habitat di daerah terbuka, padang rumput, perkebunan, tegalan, tersebar sampai ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Pentet Kelabu atau masyarakat sekitar sering menyebutnya cendet adalah jenis burung kicau dengan suara merdu, mampu menirukan suara burung lain bahkan suara binatang, atau suara-suara di dekatnya yang sering diperdengarkan. Pada dasarnya di alam, habitat asli cendet termasuk hewan aktif serta ganas, karena binatang ini tergolong dalam kelompok predator. Sehingga ketika hewan ini dipelihara maka akan kehilangan keagresifan serta performanya. Pentet Kelabu memiliki tubuh berukuran agak besar, sekitar 25 cm. Warna hitam, coklat, putih, ekor panjang, burung dewasa pada dahi, topeng, ekor hitam. Sayap hitam bergintik putih, mahkota dan tengkuk abu-abu, punggung, tunggir, sisi tubuh coklat kemerahan, dagu, tenggorokan, dada, perut tengah putih, burung remaja, warna lebih suram. Garis di sisi tubuh dan punggung, kepala dan tengkuk lebih abu-abu. Iris coklat, paru dan kaki hitam, duduk pada tenggeran, mendadak menyambar serangga terbang atau di atas tanah. Sarang berbentuk cawan kuat, agak tidak rapih, dari batang rumput, serat dan akar halus. Telur berwarna putih, berbercak abu-abu dan coklat, jumlah telur di kisaran 2-3 butir. Berbiak pada bulan Mei sampai Agustus. Tersebar mulai dari Iran, China, India, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Sunda Besar. Di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua. 40. Merbah Ceruk Cuk, Paik Nonotus Goyavir Meski bukan termasuk burung yang berharga mahal, merbah ceruk cuk termasuk salah satu jenis burung yang banyak ditangkapi untuk dipelihara, terutama di desa-desa. Beberapa sebabnya di antaranya adalah, disukai karena mudah jinak, terutama burung yang muda. Relatif mudah didapati di sekitar pemukiman pedesaan. Mudah dikenali tempat bersarangnya, merbah ceruk cuk mungkin merupakan burung yang paling banyak dipelihara oleh anak-anak di Jawa. Terutama yang disukai adalah burung yang masih muda atau masih kecil, sehingga dapat dijinakkan. Burung yang telah jinak kerap kali tidak akan pergi jauh dari kandangnya, walaupun dilepaskan dengan bebas. Setiap saat atau setidaknya sore hari akan kembali untuk meminta makanan kepada pemeliharannya. Dalam tangkaran, burung ini biasanya diberi makan buah-buahan seperti pepaya dan pisang dan serangga kecil seperti ulat, belalang atau jangkrik. Burung yang berukuran sedang, panjang tubuh total, diukur dari ujung paru hingga ujung ekor, sekitar 19-20,5 cm. Dengan berat tubuh sekitar 24-37 gram ini memiliki mahkota coklat gelap kehitaman, alis dan sekitar mata putih, dengan kekang atau garis di depan mata, hitam. Sisi atas tubuh, punggung, ekor, berwarna coklat, sisi bawah, tenggorokan, dada dan perut berwarna putih. Sisi lambung dengan coretan-coretan coklat pucat, dan penutup pantat berwarna kuning. Iris mata berwarna coklat, paru hitam dan kaki abu-abu merah jambu. Merbah cerup-cuk menyukai tempat-tempat terbuka, semak belukar, tepi jalan, kebun dan hutan sekunder. Burung ini sering berkelompok, baik ketika mencari makanan maupun bertengger, dengan jenisnya sendiri maupun dengan jenis merbah yang lainnya, atau bahkan dengan jenis burung yang lain. Tidur berkelompok dengan jenisnya, di ranting-ranting perbu atau pohon kecil. 41. Serigunting hitam, bahasa latinnya dicerurus makrocerkes Burung serigunting hitam adalah spesies burung dari keluarga diceruridae, dari genus dicerurus. Burung ini merupakan jenis burung pemakan capung, kumbang, belalang, rayap, kuku-kuku. Burung memiliki habitat di pesisir, dataran rendah, tempat terbuka, tersebar sampai ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Serigunting hitam memiliki tubuh berukuran sedang, sekitar 29 cm. Tubuh warna hitam buram, paru relatif kecil, ekor sangat panjang dan menggarpu dalam, sering membentuk sudut menakjubkan. Pada burung remaja, memiliki garis-garis keputihan pada tubuh bawah. Iris merah, paru hitam, kaki hitam, sering hinggap di pohon kecil, tunggak atau kabel, sarang berbentuk cawan, pada dahan bercabang horizontal dekat permukaan tanah. Telur berwarna putih berbintik coklat, jumlah telur sekitar 2 butir, berbiak pada bulan April sampai Desember. Tersebar mulai dari Iran, India, Cina, Asia Tenggara, kecuali semenanjung Malaysia, dan di Indonesia ditemukan di Jawa dan Bali. 42. Serigunting batu, nama ilmiah dicerurus paradises. Burung Serigunting batu atau Gritter Rakuet Tailet Dromo, merupakan burung yang pintar dalam berkicau jika dibandingkan dengan jenis burung serigunting lainnya. Burung serigunting batu memiliki ciri khas adanya sepasang antena yang panjang pada bagian ujung ekornya. Karena burung serigunting batu pandai berkicau, maka tidak heran jika banyak para penghobi burung yang memelihara burung ini, untuk sekedar dipelihara sebagai burung kesayangan, maupun untuk memasterkan burung berkicau lainnya. Ukuran panjang tubuh burung serigunting batu sekitar 30 cm, jika dihitung dari ujung kepala sampai ujung antena pada ekornya. Bagian ujung pada kiri dan kanan ekornya memanjang dan melebar menyerupai antena. Burung serigunting batu memiliki warna bulu hitam kebiruan yang mengkilap. Pada bagian kepalanya memiliki jambul. Jambul pada burung serigunting batu sebenarnya berasal dari bulu-bulu pada bagian mahkota yang tumbuh memanjang. Jambul ini dapat dijumpai pada burung serigunting batu yang sudah dewasa. Iris berwarna merah, paru berwarna hitam serta kakinya berwarna hitam. Burung serigunting termasuk burung petarung yang berani. Burung serigunting berani menyerang burung gagak bahkan burung elang sekalipun yang masuk ke wilayah teritorialnya. Melawan burung elang, dengan kedua kakinya yang pendek dan kuat, burung serigunting memantau keadaan sekitar dari puncak pohon yang paling tinggi. Burung serigunting merupakan burung yang aktif pada waktu senja. Ketika bersama-sama di dalam sebuah kelompok, burung serigunting sering berkicau dan bersahut-sahutan dengan anggota kelompoknya yang lain sehingga terdengar ramai sekali. Burung serigunting batu menyukai makanan berupa serangga seperti belalang, jangrik, tunggau, kumbang, ulat bahkan laba-laba. Namun di habitat aslinya burung serigunting batu juga menyukai buah-buahan segar yang rasanya manis dan bahkan terkadang juga terlihat menghisap madu atau nektra dari bunga. Burung serigunting batu umumnya menghuni daerah rawa-rawa, hutan bakau, perkebunan serta daerah hutan yang luas. Burung serigunting batu sering tampak berpasangan maupun berkelompok dalam jumlah kecil. 43. Kucica Kampung, Copsicus saularis Kucica Kampung, bahasa latinnya, Copsicus saularis, adalah burung pengicau kecil yang sebelumnya dikelompokkan sebagai anggota keluarga Turbide, Murai, tetapi kini dianggap sebagai anggota Muscica Pidai. Burung ini berwarna hitam dan putih dengan ekor yang panjang. Ekornya terangkat ke atas jika mereka sedang mencari makanan di tanah atau kadang ketika sedang bertengger. Burung ini banyak ditemukan di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia burung ini mulai langka karena penangkapan yang berlebihan untuk dipelihara. Nama lain dari Kucica Kampung adalah Kacar. Burung ini suka menjelajah di berbagai lingkungan yang kecepatan terbangnya bisa mengungguli kerabatnya murai batu, bahkan dari burung berbulu hitam, berekor panjang seperti lidi. Burung kacar banyak mendiami dataran rendah sampai ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Bahkan tidak jarang ada yang terlihat di perumahan penduduk. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, burung bertubuh gempal ini dikenal dengan sebutan serintil. Burung kacar terbilang sangat aktif mencari makan. Mulai dari pohon kelapa, randu, pisang atau ranting pohon kering, burung ini terlihat sendiri akan tetapi akan selalu bersama pasangannya pada saat musim kawin. 44. Kekep babi, Artamus lecorinkus Kekep babi, atau Artamus lecorinkus, adalah spesies burung dari keluarga Artamidae, dari genus Artamus. Burung ini merupakan jenis burung pemakan serangga kecil, kumbang, lebah dan memiliki habitat di pesisir, sawah, kebun, tegalan, hutan sekunder, tersebar sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kekep babi memiliki tubuh berukuran sedang, sekitar 18 cm, mirip layang-layang, warna abu-abu dan putih, paru abu-abu kebiruan besar, kepala, dagu, punggung, sayap dan ekor abu-abu gosong. Tunggir dan tubuh bagian bawah putih bersih, saat terbang sayap segitiga lebar, ekor persegi, iris coklat, paru abu-abu kebiruan, kaki abu-abu, bertengger di pohon kering, kabel, tiang, terbang melingkar untuk berburu serangga, terbang seperti layang-layang, melayang tanpa mengepakkan sayap, duduk berdekatan, menelisik dan menggoyangkan ekor, sarang dari ranting, akar, rumput pada sudut cabang pohon gumbul, tercatat bersarang pada menara besi yang tinggi, telur berwarna krem, berbintik abu-abu dan coklat, jumlah telur di kisaran 2-3 butir, berbiak bulan April sampai Agustus. Penyebarannya di Filipina, Australia, Sunda Besar, di Indonesia dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. 45. Takur Tenggeret, Megalaima Australis Takur Tenggeret, bahasa latinnya, Megalaima Australis, adalah spesies burung dari keluarga Capitonidae, dari genus Megalaima. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah-buahan, fikes, serangga yang memiliki habitat di hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, tersebar sampai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Takur Tenggeret memiliki tubuh berukuran kecil, sekitar 18 cm, mahkota dan dagu biru, setrip malar dan garis pada tenggorokan hitam, pipi dan dada atas kuning, pada ras jawa, tubuh bagian atas dan sayap hijau, tubuh bagian bawah hijau, iris coklat, paru hitam, kaki abu-abu kehijauan, duduk diam bergabung dengan burung lain, sarang berupa lubang kecil pada pohon mati, telur warna putih, jumlah telur di kisaran 2 butir, berbiak pada bulan Juni, penyebarannya dijumpai di India Timur, Cina Barat Daya, di Indonesia dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Demikian 45 jenis burung di hutan, yang dapat lensa satwa beberkan. Semoga bermanfaat.